Intro Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers and also supporters of channel youtube Bola Bung Binder di konten terbaru hari ini teman-teman saya ingin membahas trending topik saat ini yakni tentang Cristiano Ronaldo yang ingin keluar dari Manchester United pertama-tama kita perlu pahami bahwa meskipun Cristiano Ronaldo usianya sekarang sudah 37 tahun tapi bisa saja dia bermain di klub yang besar dan juga bermain at the top level di level tertinggi untuk minimal 2 musim lagi ya karena kita sama-sama ketahui bahwa Cristiano Ronaldo adalah pemain yang memang selalu berlatih keras agar dia tetap bisa perform sesuai dengan kebutuhan dari tim yang dia bela artinya apakah dia bermain di tim nasional Portugal atau juga di level klub ya dia akan memberikan 100% karena kita tahu bahwa level latihan dia itu ya bedalah dari pemain lainnya maka itu sampai sudah berusia 37 tahun pun musim lalu dia bisa mencetak total puluhan gol bagi Manchester United di semua kompetisi seandainya musim lalu Manchester United tidak punya Cristiano Ronaldo maka saya tidak yakin Manchester United akan bermain di Europa League musim depan bisa jadi malah mereka akan berjuang agar tidak terdegradasi ya faktanya memang Cristiano Ronaldo bisa menjadi solusi bagi Manchester United dalam urusan mencetak gol tapi tampaknya dengan kehadiran Cristiano Ronaldo pemain-pemain lain juga di MU tidak bisa berkembang faktanya bahwa Bruno Fernandes produktivitasnya menurun faktanya Rashford permainannya menurun faktanya Sancho tidak bisa berkembang ya sepertinya ada masalah di lini depan dari Manchester United sehingga yang mencetak gol terus-menerus adalah Cristiano Ronaldo memang dia tidak selalu diberikan suplai bola dalam setiap pertandingan tapi pemain ini selalu saja bisa mencari cara untuk mencetak gol teman-teman ya kita lihat saja musim lalu di Liga Champions kalau bukan karena Cristiano Ronaldo belum tentu juga MU akan bisa lolos dari fase grup jadi kita perlu pahami dulu bahwa Cristiano Ronaldo ini adalah sosok yang penting di Manchester United jadi ya jika dia meninggalkan Manchester United tentu itu akan merupakan sebuah kerugian bagi Manchester United apalagi jika Manchester United tidak bisa mendapatkan penggantinya ya siapa kira-kira yang akan bisa menjadi pengganti dari Cristiano Ronaldo ya kalau menurut saya belum ada saat ini di bursa transfer karena pemain-pemain hebat lainnya ya Benzema gak mungkin pindah dari Real Madrid Lewandowski ingin pindah ke Barcelona Erling Haaland sudah dibeli Manchester City Darwin Nunes yang sebelumnya diberitakan juga Manchester United ingin beli ternyata pilih untuk pindah ke Liverpool ya ini bisa sangat menyulitkan bagi Manchester United jika Cristiano Ronaldo jadi hengkang teman-teman karena sampai saat ini ya kita juga belum melihat ada pengganti dari Cristiano Ronaldo memang masih ada Marcus Rashford masih ada Anthony Martial bisa saja dua pemain ini juga diandalkan di lini depan tapi kita juga kan sama-sama tahu bahwa performa kedua pemain ini menurun musim lalu jadi sepertinya sulit bagi Manchester United hanya untuk mengandalkan pemain-pemain atau stok penyerang yang sekarang ada di squad kecuali jika Eric Ten Hag jadi bisa membeli Anthony dari Ajax Amsterdam jika dia jadi beli Anthony dari Ajax Amsterdam jika dia bisa memaksa manajemen dari Manchester United untuk membeli Anthony ya tergantung nanti harganya wajar atau enggak ya bisa jadi nanti Anthony akan menjadi bagian dari lini serang Manchester United musim depan dan bisa saja nanti Anthony ini bermain di wing dan kemudian Bruno Fernandes bermain sebagai striker palsu atau Rashford yang coba dimainkan sebagai striker tapi akan mendapatkan dukungan penuh dari Anthony dan juga dari Sancho plus tentunya Bruno Fernandes bisa juga nanti Christian Eriksen bermain sebagai deep-lying playmaker tapi masalah utama bagi Manchester United adalah mereka butuh sosok leader di atas lapangan dan menurut saya leader itu adalah untuk saat ini Cristiano Ronaldo benar Christian Eriksen juga adalah pemain yang senior usianya 30 tahun tapi menurut saya gak bisa kita bandingkan leadership quality dari Eriksen dengan leadership quality dari Cristiano Ronaldo ya kita juga bisa melihatlah contoh di AC Milan Zlatan Ibrahimovic usianya sekarang berapa? 40 tahun musim lalu dia baru saja membawa AC Milan menjadi juara dari Serie A memang dia tidak banyak mencetak gol tapi pengaruhnya luar biasa kepada pemain-pemain lain terutama pemain-pemain muda di AC Milan jadi ketika tim tersebut bermain tentu mereka akan bermain dengan passion yang luar biasa itu yang biasa kita lihat di permainan Cristiano Ronaldo sayangnya itu tidak diimbangi oleh pemain-pemain lain dari Manchester United jadi sepertinya itulah alasan dari Cristiano Ronaldo ingin hengkang dari Manchester United karena dia sepertinya tidak yakin dengan materi pemain MU saat ini walaupun MU sudah mendatangkan Christian Eriksen dan juga Tyler Malaysia Eriksen kan tinggal diresmikan lah tinggal diperkenalkan kan yang kita baca beritanya bahwa kedua belah pihak sudah sepakat jadi sepertinya Ronaldo tidak percaya yang pertama dengan materi pemain di MU saat ini dan juga mungkin yang kedua Eric Ten Hag ya musim lalu ketika Ralph Ragnick masuk saja kita semua mengira Ralph Ragnick akan bisa mengubah Manchester United ternyata dia membuat Manchester United semakin terpuruk hampir saja MU tidak lolos dan bermain di Eropa musim depan teman-teman jadi Eric Ten Hag ini juga belum tentu sukses jika dia tidak punya pemain-pemain yang dia butuhkan seandainya De Jong ini bisa cepat bergabung dan kemudian Lisandro Martinez juga bisa cepat bergabung mungkin itu masih bisa mengubah keputusan dari Cristiano Ronaldo tapi yang saya terkejut baca berita tadi pagi bahwa dari manajemen Manchester United akan memotong gaji dari para pemain yang berada di squad sebesar 25% berikut Cristiano Ronaldo bisa juga itu yang menjadi alasan bagi Cristiano Ronaldo untuk pindah ke klub yang besar juga yang pertama bermain di Champions League karena tentu dengan bermain di Champions League dia juga akan mendapatkan bonus lah biasanya kan seperti itu klausur kontraknya ketika pemain bisa mencetak gol di Champions League dan lain-lain lah jadi sepertinya dia sekarang ingin hengkang yang pertama karena tidak percaya materi pemain MU dan kedua bisa jadi karena ada pemotongan gaji ini dan memang gaji dari Cristiano Ronaldo sangat besar kan teman-teman walaupun usianya seperti yang tadi saya katakan masih eh sudah 37 tahun ya tapi pemain ini masih bisa bermain at the top level sampai 39 tahun teman-teman saya yakin selatan saja bisa padahal sekarang sudah sering cedera dan bukan saja dia perlu bermain sebagai regular tapi pengaruh yang dia bisa berikan teman-teman kita taulah dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia untuk saat ini pengaruh dia luar biasa kepada tim kepada tim nasional Portugal dan juga kepada tim-tim yang pernah dia bela jadi menurut saya jika Ronaldo pergi ya MU harus bisa mendapatkan penggantinya kalau enggak menurut saya MU akan sulit bersaing di papan atas musim depan teman-teman ya teman-teman bisa lihatlah di musim terburuknya Manchester United Cristiano Ronaldo bisa mencetak begitu banyak gol apalagi di musim terbaiknya dari Manchester United seperti yang pernah dia tunjukkan sebelumnya ketika MU masih dilatih oleh Sir Alex Ferguson memang tidak ada pemain yang lebih besar dari klub dan memang manajemen dari Manchester United sekarang sepertinya akan mempersilahkan Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan MU tapi mereka harus bisa mendapatkan penggantinya dalam satu atau dua pekan ke depan sebelum jendela transfer ini ditutup dan juga pemain yang punya pengalaman kalau Manchester United ingin bersaing di papan atas dan juga bisa mendapatkan gelar musim depan apakah itu di piala Liga Inggris atau juga di piala FA atau mungkin juga di Europa League mereka perlu sosok seperti Cristiano Ronaldo jadi sosok leader ini sangat penting seperti di Liverpool ada Jordan Henderson seperti di Chelsea ada pemain seperti Kante seperti di Manchester City mereka ada pemain seperti Kevin De Bruyne ini kan sosok-sosok yang punya karakter yang kuat nah MU ini harus ada juga masa bergantung kepada Maguire kita sama-sama tahu bahwa permainan dari Maguire kan buruk musim lalu dan belum tentu juga nanti dia menjadi kapten tim kita juga belum membacakan update tentang itu jadi mereka perlu sosok yang kuat Ericsson menurut saya belum bisa lah menjadi sosok yang kuat di Manchester United meskipun ya dia secara kualitas bagus lah bisa diandalkan Manchester United but Cristiano Ronaldo masih dibutuhkan MU tapi ya seperti yang tadi saya katakan bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari klub jadi memang sepertinya manajemen dari Manchester United akan melepas Cristiano Ronaldo dan kemana kiri-kiri Cristiano Ronaldo rumornya mungkin dia bisa ke Serie A antara ke Napoli atau juga AS Roma tapi saya gak yakin bahwa klub-klub di Italia bisa membayar gajinya kecuali ya dia sepakat untuk memangkas gajinya tapi kan di MU saja sekarang yang kita baca beritanya ketika akan ada pemotongan gaji 25% saja tampaknya dia marah dan juga apakah dia akan ke Chelsea bisa juga dia akan ke Chelsea teman-teman dan Chelsea juga kita tahu punya kebutuhan striker ya bisa jadi nanti jika Chelsea memberikan penawaran resmi kenapa gak mungkin bisa juga nanti Cristiano Ronaldo pindah tapi saya justru inginkan Cristiano Ronaldo ini kalau bisa pindah ke Liga Jerman karena kita tahu di Liga Jerman juga kompetisinya ketat dan juga ya mungkin jika dia ke Bayern Munich ya itu juga tentu akan sangat bermanfaat bagi dia kita tahu juga Bayern Munich juga kemungkinan akan melepas Lewandowski kan ya bisa saja nantilah mereka menampung Cristiano Ronaldo untuk satu atau dua musim ke depan dan saya yakin di Bayern Munich juga dia akan menjadi pemain yang produktif ya karena kita tahu dukungan dari lini tengah Bayern Munich bagus ya walaupun juga saya ada membaca berita bahwa dari Bayern Munich juga telah mengatakan mereka tidak tertarik ke Cristiano Ronaldo ya tapi itu kan adalah pandangan saya ya jadi ya kita tunggu saja nanti Cristiano Ronaldo akan kemana menurut teman-teman Cristiano Ronaldo akan kemana kalau menurut saya ya bisa juga dia pindah ke Chelsea walaupun saya inginkan dia pindah ke Bayern Munich karena saya yakin dia akan gacor di Bayern Munich no hate, no politics, only football salam sepak bola